Saudara anggota DPR 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapat tunjangan perumahan. Namun uang tunjangan perumahan yang disebut antara 30 hingga 50 juta rupiah per bulan ini dianggap tak sensitif di tengah banyaknya kesulitan rakyat. Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan anggota DPR periode ini bakal menerima tunjangan perumahan sebagai ganti fasilitas rumah jabatan. Peralihan fasilitas jadi tunjangan diputuskan, lantaran biaya perawatan rumah jabatan atau rumah dinas dinilai tidak ekonomis. Sementara untuk kisaran tunjangan perbulannya masih dikaji untuk menyesuaikan biaya sewormah di sekitar pusat Jakarta. Setelah 24 September 2024, rumah jabatan akan dikembalikan kepada Kemenkiu dan Kemen Sesnet. Tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara, kepada pengelola barang yaitu Menteri Keuangan. Anggota DPR hanya sebagai pengguna barang. Masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat, titik di Jabotabek. Itu sebenarnya tingkat idealnya berapa. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Herman Heyron menyerahkan sepenuhnya keputusan soal penggunaan rumah jabatan yang sudah ditiedakan. Meski begitu, ia meminta agar besaran tunjangan untuk menyewa rumah bagi anggota dewan disesuaikan dengan besarnya biaya perawatan sesuai lokasi rumah tersebut. Kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnopasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah melanjutkan menghuni rumah dinas, ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, pembahasan tunjangan anggota DPR termasuk tunjangan perumahan baru akan dibahas pada pekan depan. Sufmi mengaku, belum tahu apakah pimpinan DPR tetap mendapat rumah jabatan atau dikonversi menjadi tunjangan. Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan, demikian. Jadi kalau untuk hal tunjangan sendiri ini apakah sudah akan dibicarakan itu? Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan. Karena seperti kita tahu, kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Rumah dinas DPR ini nantinya akan dikembalikan ke negara agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Namun, besaran tunjangan perumahan anggota DPR itu hendaknya benar-benar dikaji agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.